Oke guys, kita lanjutkan video kita. Di video kali ini, video yang keempat mengenai pelajar kelas online ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara memasukkan siswa kita ke dalam kelas yang sudah kita buat. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang cara memasukkan pengajar atau guru di kelas yang kita buat. Di video kali ini, caranya seperti ini kita klik kiri. Misalnya kita akan memasukkan siswa di kelas 10C Tuna Gerahita ini. Kita klik kiri. Lalu akan tampil seperti ini. Lalu kita pilih people ini. Kalau menambahkan guru, kita tambahkan di teacher. Teacher ini. Sini sudah saya tambahkan guru bernama Romy Ardy namanya. Di video kali ini kita akan menambahkan siswa di student. Student. Cara menambahkan siswa ini ada dua. Ada dengan menggunakan invite student. Menggunakan kode ini. Kode H2P ini. Siswa sendiri yang memasukkan kodenya. Atau kita sebagai guru yang mengundangnya. Caranya kita klik tambah student ini. Invite student ini. Lalu kita masukkan email-nya. Email siswa kita. Sini saya contohkan. Ini diumpamakan siswanya saja. Kita umpamakan safetymylena.gmail.com ini sebagai seorang siswa. Kita klik. Lalu kita invite. Kita undang. Oke safety ini sedang diundang. Menunggu persetujuan dari safety ini. Dan email pun masuk ke email safety ini. Menyatakan bahwasannya safety diundang ke kelas. ke kelas 10C Tuna Gerahita ini. Dan kita buka emailnya. Ya disini. Ada email. Gabung. Kita tunggu. Nanti invited ini akan berubah. Oke. Safety pun sudah menerima undangan. Untuk masuk. Untuk belajar di. Kelas 10C Tuna Gerahita ini. Coba kita refresh ya. Disini. Bagaimana safety sudah terhubung. Sudah masuk ke kelas ini atau belum. Oke. Dan safety pun sudah masuk. Sudah. Hadir di. Sini. Bisa kita email dari sini. Email student. Dan. Kita tunggu beberapa saat. Jadi. Tematis. Bisa di email. Oke. Siswa kita langsung. Kita klik. Jadi ini. Dimampamakan sebagai siswa kita. Oke. Jadi begitulah tata cara. Mengundang atau menambahkan siswa kita. Ke dalam. Kelas. Yang. Sudah kita buat di. Google Classroom ini. Ada satu siswa. Oke. Demikianlah tutorial kita pada kesempatan kali ini. Semoga. Bermanfaat. Dan silahkan. Klik tombol subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.